Pendekar Gurun Neraka Jilid 5. Kemudian dengan kemarahan meluap dia lalu menyerang lawannya yang tersenyum-senyum mengejek itu dengan pedangnya. Tok Sim Sian Li, Bin Cha belum mengaku kalah di tanganmu. Masih ada pedangku ini yang akan menjadi penentuan terakhir di antara kita. Pedang di tangan Pak Bin Tojin mendengung dan menyambar dengan serangan ganas, membacok dan menusuk dengan tujuh kali serangan berantai yang amat hebat. Tosu ini telah mulai mengeluarkan ilmu pedang Kong Tong Pai ciptaan suhunya yang disebut Kong Tong Kiam Sud. Hebat bukan main serangan ini karena pedang itu pecah menjadi tujuh sinar putih yang bertubi-tubi secara cepat dan kuat menyerang tujuh tempat titik-titik terbahaya di tubuh lawan. Karena tadi telah berhasil mengalahkan lawan dalam pertandingan silat tangan kosong, maka kali ini gadis itu bersikap agak gegabah. Dia memandang ringan dan tujuh serangan berturut. Turut itu dihindarkan kesana-sini dengan ego-san cepat mengandalkan kelincahan ginkangnya, bahkan untuk serangan ketujuh, Tok Sim Sian Li malah berusaha menyempok pedang Tosu muka putih itu. Dan inilah kesalahannya. Dia tidak tahu akan tipu-tipu Kong Tong Kiam Sud yang dimainkan oleh Tosu itu, apalagi dia menghadapi lawan dengan bertangan kosong saja karena bendera keramatnya telah disimpan di balik baju. Maka, begitu ia menyempok pedang, tiba-tiba saja pedang yang terpental itu mendadak bercuit dari atas dan dengan kecepatan kilat tahu-tahu telah menukik ke ubun-ubun kepalanya. Inilah jurus maut yang dinamakan pekliong Toktow atau naga putih mematuk kepala, sebuah jurus yang kedelapan dari ilmu pedang Kong Tong Kiam Sud. Ai Hulilan memekik kaget dan melempar kepala ke belakang sambil merendahkan tubuh, akan tetapi gerakannya toh masih kurang cepat. Suing berat. Bajuk pundaknya robek tertikam pedang dan kulitnya tergores sedikit dan gadis itu cepat merobohkan diri bergulingan ketika pebin tojin dengan seruan girang sudah mencecar lagi dengan tusukan-tusukan pedangnya. Tentu saja kejadian ini membuat kemarahan Toksim Sian Li memuncak. Karena memandang rendah, hampir saja ubun-ubun kepalanya tertusuk pedang tosu muka pedang putih itu. Maka, gadis ini lalu mengeluarkan seruan panjang, tubuhnya tiba-tiba melenting di udara dan kedua kakinya bergerak menendang dengan ilmu tendangan Soan Hang Tui. Pedang di tangan pek bin tojin bertemu dengan kaki gadis itu dan pek bin tojin terkejut ketika pedangnya terpental balik bertemu dengan kaki halus akan tetapi yang mengandung penuh kekuatan mujijat itu. Terpaksa tosu ini melompat mundur karena lengannya tergetar hebat, dan pada saat itu Toksim Sian Li telah berdiri kembali dengan muka merah, tampak betapa sepasang metu yang indah itu berkilauan penuh hawa amarah dan tosu muka putih ini berdetak jantungnya ketika beradu pandang. Dalam tatapan metu itu dia dapat merasakan ancaman bahaya maut. tosu jahannam, jangan salahkan aku kalau hari ini nyawamu akan diterbangkan oleh bendera iblis gadis itu berkata dengan suara dingin dan tiba-tiba tangannya bergerak, mencabut bendera kecil berwarna biru bergambar naga itu. Sedetik wajah pek bin tojin pucat rupanya, akan tetapi cepat dia dapat menekan perasaan gentarnya. Melihat bendera itu seolah-olah melihat munculnya Chang Gan Sian Jin sendiri dan tosu ini teringat akan sepak terjang dari datuk iblis yang amat ganas dan mengerikan itu. Toksim Sian Li, aku akan mempertahankan kehormatanku sampai titik darah terakhir pek bin tojin berseru dan kembali bersiap-siap dengan pedangnya. Majulah, jangan pentang bacot gadis itu membentak dan pek bin tojin menerjang dengan matemendeli. Tosu ini menggerakkan pedangnya yang berubah menjadi segelung sinar putih, dan dari dalam gulungan sinar pedang ini mencuat belasan batang ujung pedang ketubuh lawan. Akan tetapi, Toksim Sian Li sekarang sudah bersiap-siap. Begitu tosu itu menyerang dengan pedangnya yang berubah menjadi segelung sinar putih yang berkilauan, dia cepat mengebutkan benderanya ke depan. Wut Sing Plaks Tosu itu berseru tertahan. Gulungan sinar pedangnya mendadak lenyap karena bendera di tangan Toksim Sian Li secara aneh dan luar biasa tahu-tahu telah melibat dan menggubat pedangnya. Tosu ini terkejut sekali dan cepat menarik pedang dengan maksud untuk merobek bendera iblis itu. Akan tetapi betapa kagetnya hati tosu ini karena pedangnya sama sekali tak dapat ditarik. Dan pada saat itu, Toksim Sian Li telap melangkah setindak dan menggerakkan tangan kirinya, menampar pelipis kanannya dengan serangan kilat. Tak ada jalan lain dalam pilihan yang amat mendesak ini. Melompat mundur dan melepaskan pedang berarti sama dengan mengaku kalah. Akan tetapi tetap mempertahankan pedang pada saat tangan lawan menyerang, adalah amat berbahaya kalau diam saja. Satu-satunya jalan hanyalah mengangkat tangan kirinya menangkis dan ini pun sudah dilakukan oleh tosu itu. Desau. Tamparan mau Toksim Sian Li bertemu dengan lengan kiri tosu ini dan akibatnya, Pek Bin Tojin terpental dua tindak. Namun hebatnya, walaupun tubuhnya terdorong mundur, tosu ini sama sekali tidak melepaskan pedang yang digubat bendera lawan dan karena dia mempertahankan senjatanya, maka tubuh gadis itu pun mau tak mau terseret ke depan mengikutinya pula. Kepara Toksim Sian Li mendesis dan dengan sekuat tenaga gadis ini tiba-tiba menyendal pedang yang dibelit bendera keramatnya. Karena baru saja tubuhnya terpental dan kuda-kudanya berantakan, tosu ini tidak sempat lagi menghimpun tenaganya. Betotan yang amat kuat dan tiba-tiba datangnya selagi tubuh dalam keadaan sempoyongan ini membuat Pek Bin Tojin harus mengakui keunggulan lawan. Pedangnya terampas dalam gubatan bendera, dan dia melihat betapa pedangnya diputar seperti baling-baling atau kincian angin oleh gadis itu dan sekonyong-konyong terlepas dan meluncur secepat kilat ke arah dadanya. Tua bangka menjemukan, terimalah pedangmu ini gadis itu berteriak mengejek. Pek Bin Tojin memandang pucat. Kecepatan pedang itu luar biasa sekali dan tidak ada waktu untuk mengelak. Mungkin dia dapat menangkap pedang dengan resiko tangan terluka, akan. Tetapi tosu ini tidak mau melakukannya. Dia sudah kalah dan dia akan menepati sumpahnya. Dan gadis itu pun memang agaknya sengaja melontarkan pedang ke arah dadanya untuk membunuhnya. Maka dengan sikap tabah dan tenang Pek Bin Tojin memandang luncuran pedang itu dengan metu, tidak berkedip. Su Heng, menyingkir Hu I Bin Tojin berteriak kaget dan hendak melompat ke depan, namun gerakannya kalah cepat. Kret! Uh pedang milik tosu ini menancap dada tuannya sendiri dan tembus ke punggung. Darah segar munkrat keluar dan tubuh tosu itu sejenak menegang, akan tetapi kemudian roboh terkulai di atas lantai dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Marahlah Hu I Bin Tojin melihat ketelengasan gadis iblis itu. Setelah terbelalak dan melihat betapa suhengnya benar-benar telah tewas, tosu ini melengking tinggi dan menerjang Tok Sim Sian Li dengan serangan gencar. Sebatang pedang telah berada di tangannya dan tosu ini menyerang seperti seekor harimau terluka yang haus darah. Bertubi-tubi pedangnya membacok dan menusuk dengan jurus-jurus dari Kong Tong Kiam Sud, dan kini tangan kirinya membarengi pula dengan pukulan-pukulan Tong San Chiang yang mengeluarkan angin pukulan yang luar biasa kuatnya. Akan tetapi, murid perempuan Tong Gan Sian Jin itu memang benar-benar bukan tandingannya. Begitu Hu I Bin Tojin menyerang, begitu pula tubuh gadis ini berkelebatan lenyap. Hu I Bin Tojin kaget bukan main melihat kehebatan ginkang lawannya ini dan selagi dia tertegun bendera pusaka di tangan gadis itu mendesir tajam di belakangnya. Cepat tosu ini membalikan tubuh dan menggerakkan pedangnya membabat, disusul pula oleh dorongan lengan kirinya. Plakduk Pedang bertemu bendera dan lengan kiri tosu muka kuning ini bersentuhan dengan tangan kiri gadis itu. Dan seperti tadi, begitu pedang bertemu bendera, secepat kilat Tok Sim Sian Li memutar pergelangan tangannya sedemikian rupa sehingga pedang Hu I Bin Tojin terlibat kuat. Kakek ini terkejut, akan tetapi yang membuat hatinya menjadi lebih terkejut lagi adalah pukulan tangan kirinya yang bertemu dengan tangan kiri gadis itu. Mengapa? Karena begitu beradu, lengan kiri tosu ini segera melekat tak dapat ditarik lagi. Dan hebatnya, dari telapak tangan Tok Sim Sian Li kini keluar hawa panas berapi yang membakar tangan tosu ini. Akah! Hu I Bin Tojin berteriak ngeri dan meronta, namun sia-sia belaka. Tok Sim Sian Li terkekeh-kekeh menyeramkan dan telapak tangan yang halus dari gadis ini tiba-tiba berwarna merah panas seperti darah. Tok Hyat Jiu, tangan darah beracun. Mendadak pada saat yang amat berbahaya bagi tosu muka kuning ini terdengar seruan halus seseorang dan sekonyong-konyong sebuah bayangan tosu tua berkelebat dari dalam kuil. Nona, lepaskan muridku tosu itu berseru perlahan dan tangan kanannya menetpuk di tengah-tengah dua orang ini. Plak! Perlahan saja sentuhan itu, akan tetapi akibatnya Hu I Bin Tojin terlempar tiga tombak jauhnya dan tangan tosu ini yang dibakar oleh ilmu iblis bernama Tok Hyat Jiu tadi terkupas kulitnya dan bengkak. Hu I Bin Tojin melompat bangun sambil menggigit bibirnya menahan nyeri dan cepat memandang tosu tua yang baru muncul ini. Suhu, terima kasih. Hu I Bin Tojin berlutut dan mengucapkan kata-kata ini, akan tetapi segera tubuhnya roboh menggelimpang karena racun dari Tok Hyat Jiu mulai bekerja di tubuhnya. Semua murid Kong Tong Pai terbelalak dan hati mereka merasa ngeri melihat keganasan Tok Hyat Jiu, akan tetapi ketika melihat betapa ketua Kong Tong Pai telah muncul di situ diikuti oleh tiga orang tosu lainnya yang bukan lain adalah tiga orang murid kepala, para tosu ini segera menjatuhkan diri berlutut menghadap Seng Ketua. Keadaan menjadi sunyi menegangkan. Kim Sin San Jin, ketua Kong Tong Pai yang baru muncul ini, memandang ke arah mayat Pek Bin Tojin yang masih tertancap pedang dan kakek ini mengerutkan alisnya yang putih panjang, wajahnya tampak muram dan tosu tua ini berkata perlahan, Sian Chai. Penganut kekerasan akan tewas dalam kekerasan pula. Pek Bin, Pelin Chau harap semoga arwahmu dapat melihat kenyataan ini dan tidak mati penasaran. Kakek itu lalu menoleh ke arah San Kok Tojin, berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah mayat itu, San Kok Tojin, bawalah jenazah sutemu ini dan rawatlah dia di ruang perabuan. San Kok Tojin melangkah ke depan dan memberi hormat. Baik, suhu, katanya dan dengan sikap tenang tosu ini lalu memondong mayat sutenya, pergi ke belakang kuil di mana terdapat ruang perabuan yang biasanya digunakan untuk merawat jenazah. Baru setelah itu kakek ini menoleh ke arah Tok Sim Sian Li dan gadis itu terkejut melihat sepasang metu yang mencorong penuhi bawah dari ketua Kong Tong Pai ini. Sejenak mereka beraduk pandang, seakan-akan hendak mengukur kekuatan lawan dengan tenaga, batin, dan akhirnya tampak Kim Sin Sian Jin mengelus jenggotnya sambil tersenyum penuh kesabaran. Nona, betulkah dugaan pincah bahwa kau ada hubungannya dengan Shang Gan Sian Jin? Kau membawa-bawa benderanya, dan kau pun mahir ilmu Tok Hyat Jiu milik datuk sesat itu. Ada membawa maksud apakah kau datang kemari dan membunuh-bunuhi murid-murid Kong Tong Pai? Lilan tidak segera menjawab. Gadis ini memandang Tosu tua itu penuh selidik dan akhirnya berkata, Totiang, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, sebaiknya kau dulu yang menjawab pertanyaanku. Untuk meyakinkan hatiku, apakah kau ini yang disebut Kim Sin Sian Jin dan menjadi ketua Kong Tong Pai? Benar, Nona. Aku adalah ketua Kong Tong Pai yang kau maksudkan, Tosu itu mengangguk. Hem, kalau begitu kau pula orangnya yang dulu telah dipecundangi oleh suhu di puncak bengsan gadis itu mengejek dan sedetik wajah ketua Kong Tong Pai ini menjadi merah. Murid Shang Gan Sian Jin ini benar-benar kurang ajar dan liar seperti gurunya. Membuka-buka dan membeber kekalahan seorang ketua partai di depan puluhan anak muridnya. Kalau saja kakek ini tidak memiliki kekuatan batin yang tinggi, tentu dia merasa marah sekali mendengar kata-kata yang amat menusuk itu. Akan tetapi Kim Sin Sian Jin segera menarik. Napas panjang menenangkan gejolak hatinya, dan kakek ini menjawab pertanyaan atau ejekan itu dengan suara sabar, Nona, tidak ada gunung yang dapat menandingi tingginya awan, dan tidak ada awan yang dapat menandingi tingginya langit. Kalah menang dalam pertandingan adalah sesuatu yang wajar, mengapa harus diherankan atau dibanggakan? Memang Pinto akui bahwa dulu Pinto telah roboh di tangan Shang Gan Sian Jin yang berkepandaian lebih tinggi daripada Pinto. Akan tetapi dia pun akhirnya roboh pula di tangan orang lain. Ada kalah tentu ada menang. Bukankah hal ini biasa saja? Apakah kau muridnya? Gadis itu tiba-tiba tertawa geli. Hai hai hik. Totiang, kau yang sudah kalah di tangan suhu, ternyata merupakan manusia yang tebal muka. Eh, apa maksudmu? Nona Kim Sin Sian Jin bertanya heran dan tidak mengerti, dan gadis itu pun menjawab. Yang kemaksudkan adalah tentang dirimu sendiri itu, Totiang. Sudah jelas, pernah direbohkan suhu ternyata masih berani memimpin orang-orang tolol ini dan tetap menjabat sebagai ketua sebuah partai. Kalau seorang ketua hanya seperti ini macamu, bagaimana sebuah partai dapat maju pesat? Uhaha, kalau aku yang jadi kau, tentu aku sudah mengundurkan diri dari dunia ramai. Hebat kata-kata ini dan merupakan penghinaan yang tiada taranya bagi ketua Kong Tong Pai yang dicaci habis-habisan itu. Wajah Kim Sin Sian Jin sampai menjadi pucat dan sepasang. Metu kakek ini berkilat menakutkan, akan tetapi hanya sebentar saja karena begitu kesadarannya timbul, kakek ini telah mampu mengendalikan perasaannya seperti biasa lagi. Nona, lidahmu amat tajam dan agaknya watak liar gurumu benar-benar telah kau warisi pula. Sekarang, baiklah kau berterus terang saja. Apakah maksud kedatanganmu kemari menemui pintu Tosu itu berkata dengan suara penuh wibawa. Lilan melangkah maju dan bertolak pinggang. Kim Sin Sian Jin, aku diutus suhu ke sini bukan lain adalah untuk menjajal ilmu silatmu itu. Kakek itu batuk-batuk kecil dan pada saat itu San Kok To Jin muncul dari ruang belakang. Ang Ito Jin dan Yang Eh To Jin yang mendengar tantangan gadis liar ini, sudah dari tadi menahan amarah mereka. Kini mendengar betapa suhu mereka ditantang seorang bocah sekurang ajar itu, dua orang ini tak dapat menahan diri dan melompat bangun. Suhu, biarlah Teo Chu yang menghajar adat bocah tak tahu diri ini Ang Ito Jin berseru. Tunggu, Su Heng, biarlah aku saja yang Eh To Jin mendahului dan sudah mencabut pedangnya dan Tosu ini siap menerjang dengan matu berapi. Akan tetapi Kim Sin Sian Jin mengulapkan lengannya ke depan. Murid-murid Kong Tong Pai, dengar perintahku. Harap kalian semua masuk ke Bangsal Agung dan berkumpul di sana. Tosu ini berseru, lalu menoleh ke arah murid Shang Gan Sian Jin dan melanjutkan, Nona, tidak enak bicara di luar. Kalau kau mau mencari onar, ikuti pintu ke ruang belakang di Bangsal Agung. Tubuh ketua Kong Tong Pai itu berkelebat dan lenyap memasuki kuil. Ang Ito Jin dan Yang Ito Jin tampak penasaran, namun mereka tidak berani membantah dan bersama San Kok To Jin mereka lalu menyuruh para sute yang lain untuk memenuhi perintah Kim Sin San Jin. Sebentar saja, puluhan murid Kong Tong Pai yang berada di luar berbondong-bondong mi masuki kuil. Gadis ini berdiri sendirian di tengah halaman, akan tetapi tubuhnya segera berkelebat mengikuti lenyapnya Kim Sin San Jin tadi. Ternyata bahwa Bangsal Agung yang disebutkan oleh Ketua Kong Tong Pai ini adalah sebuah ruangan yang amat luas dan bersih, terletak di belakang agak ke samping rumah. Di situ terlihat murid-murid Kong Tong Pai duduk bersilah di atas lantai dan di depan sendiri, dekat dengan sebuah lorong yang tidak berdaun pintu. Kim Sin San Jin bersilah di atas sebuah bantal bersulam merah dikelilingi tiga orang murid kepalanya yang masih tinggal. Jenasah Pek Bin To Jin dan Ui Bin To Jin yang terluka, sedang dirawat di tempat lain dan tadi Kim Sin San Jin telah melakukan beberapa totokan sebagai pertolongan darurat. Melihat masuknya gadis itu, semua orang memandang penuh kebencian, akan tetapi karena di situ terdapat Seng Ketua, maka mereka diam saja dan menunggu perintah Kim Sin San Jin lebih lanjut. Karena perhatian semua orang sedang tercurahkan ke arah gadis itu, maka mereka tidak melihat betapa sebuah bayangan tinggi besar yang luar biasa cepatnya memasuki bangsal agung dan bersembunyi di balik pilar raksasa yang melindungi tubuhnya. Hanya sepasang metu yang luar biasa tajam dan awasnya dari Kim Sin San Jin sajalah yang sempat melihat berkelebatnya bayangan ini dan sekali lihat, saja Ketua Kong Tong Pai ini telah tahu siapa orang itu. Chang Gan Sian Jin. Hal itu mudah dikenal dari rambut kemerahan yang tadi sedikit berkibar tertiup angin ketika tokoh sesat itu bergerak. Dan inilah sebabnya mengapa Kim Sin San Jin mengundang gadis itu memasuki bangsal agung. Memang sebenarnya Ketua Kong Tong Pai ini telah bercuriga. Tidak mungkin gadis ini berani datang seorang diri di partainya kalau tidak ada sesuatu andalan kuat. Dan dia menduga bahwa jangan-jangan Chang Gan Sian Jin sendirilah yang diam-diam selalu mengikuti sepak terjang muridnya itu. Dan tadi, ketika berada di luar, dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah bayangan yang amat luar biasa gesitnya berkelebat di dekat semak belukar, dan kini setelah berhasil memancing murid gembong iblis itu, Kim Sin San Jin kembali melihat. Bayangan yang tadi berada di luar itu sekarang memasuki bangsal agung secara luar biasa lihainya. Karena Ketua Kong Tong Pai ini sebelumnya memang telah bercuriga, maka ketika bayangan itu datang ke ruangan luas ini, dia pun sempat melihat lebih jelas lagi dan diam-diam hati Kim Sin San Jin berdetak kencang. Rambut kemerahan itu. Siapa lagi kalau bukan Chang Gan Sian Jin si gembong iblis. Kalau saja dia tidak bercuriga sebelumnya, sukar menangkap sebuah bayangan yang demikian gesit dan cepatnya. Sebenarnya, di dalam hati kakek ini terdapat suatu rencana yang tidak diketahui oleh siapapun. Melihat munculnya murid Chang Gan Sian Jin ini yang diikuti oleh datuk iblis itu, di dalam hati Kim Sin San Jin telah terdapat sebuah tekat bulat, yaitu dia hendak melenyapkan ancaman bahaya dari dua orang suhu dan murid yang akan mengguncangkan dunia Kang Ou ini. Di bangsal agung terdapat beberapa jebakan rahasia, dan kalau toh musuh terlalu kuat, apa boleh buat, jebakan-jebakan rahasia itulah yang akan membantunya. Demikianlah, ketika gadis itu melangkah masuk, Kim Sin San Jin bersikap tenang dan wajah kakek tua ini bahkan sedikit berseri girang. Murid Chang Gan Sian Jin telah mulai menginjakan kakinya di lantai tertentu, tinggai dia menunggu si gembong iblis sendiri. Nona, setelah kau masuk kemari, tetap bulatkah tekademu untuk mengadakan pibu dengan pintu kakek itu bertanya dengan suara halus namun sepasang matanya selalu awas untuk mengikuti bayangan tinggi besar yang bersembunyi di pilar besar. Gadis itu tersenyum mengejek, Kim Sin San Jin, apakah kau kira aku takut setelah memasuki ruanganmu ini? Walaupun kau nanti melakukan kecurangan sekalipun aku tidak takut. Baiklah, tidak rugi suhumu mengambilmu sebagai murid. Akan tetapi, sebelum pintu sendiri yang maju, lebih baik kau layani dulu murid tertua pintu, San Kok To Jin. Dia biasanya mewakili pintu dalam banyak hal dan baru kalau dia tidak sanggup, pintulah yang akan menyelesaikannya. Hem, kau licik. Dengan begitu bukankah berarti kau ada kesempatan untuk meneliti ilmu silat lawan? Hei hei, Kim Sin San Jin, jangan kau kira aku seorang bodoh. Terserah pendapatmu, Nona. Akan tetapi itulah syaratnya, Kim Sin San Jin menoleh ke arah San Kok To Jin dan berkata, San Kok, layanilah gadis itu main-main. Hati-hati terhadap benderanya dan pergunakan silat empat pedang yang baru saja pintu ajarkan. Baik, suhu San Kok To Jin berkata dan melompat maju dengan sikap tenang. Begitu berhadapan dengan lawan, To Su ini bertanya, Nona, kita bertangan kosong ataukah bersenjata? Kalau menghendaki pertandingan senjata, keluarkan bendera keramatmu itu. To Su ini berkata demikian namun dia sendiri telah mencabut pedangnya. Terdengar suara berdencing dan tiba-tiba semua murid Kong Tong Pai dibuat silau oleh pedang kembar di tangan San Kok To Jin. Aneh dan ganjil bentuk pedang itu, dan Lilan sendiri baru kali ini melihat pedang yang sedemikian anehnya. Pedang di tangan San Kok To Jin itu adalah dua batang jumlahnya, akan tetapi tiap-tiap batang memiliki dua mata pedang. Jadi, dengan dua gagang pedang, semuanya ada empat buah mata pedang yang putih gemerlapan tertimpa cahaya. Siang Po Kiam, sepasang pedang pusaka, yang indah gadis itu mengeluarkan pujian. Dan sinar matanya berkilat. Kalau dia dapat merampas pedang itu, tentu Su Haunya akan senang menerima hadiah ini. Maka cepat gadis itu mencabut senjatanya, yakni sebuah bendera biru bergambar naga. Bendera iblis Ang Ito Jin dan Yang Ito Jin berseru perlahan dan mereka teringat akan peristiwa pada 30 tahun yang lampau ketika Chang Gan Sian Jin membuat kegemparan. Dua orang ini memandang suhu mereka, akan tetapi Kim Sin San Jin tampak tenang sekali sikapnya. Kalian diamlah, lihat saja segala kejadian dan berhati-hatilah dengan munculnya seseorang yang tidak kita duga kakek itu berbisik kepada dua orang muridnya ini dan Ang Ito Jin serta Yang Ito Jin berdebar tegang. Kalau suhu mereka memperingatkan sesuatu, tentu akan terjadi sebuah peristiwa penting. Maka mereka pun cepat memandang ke tengah gelanggang di mana T.W.A. Su Heng mereka berhadapan dengan Tok Sim Sian Li. Nona, sebagai penantang, harap kau mulai dulu San Kot To Jin berseru dan sepasang pedang bermata kembar itu diluruskan di depan keningnya. Inilah jurus pembukaan dari silat empat pedang. Ilmu silat ini barusan Kot To Jin seorang yang diberi pelajaran oleh ketua Kong Tong Pai, karena hanya tosup pertama inilah yang memiliki kepandayan paling tinggi di antara saudara-saudaranya. Melihat lawan memasang kuda-kuda pembukaan, lilan yang tidak berani bersikap sembrono itu pun lalu juga bersikap waspada. Benderanya dikebutkan ke udara dan sekali mengeluarkan teriakan nyaring, gadis ini telah melompat ke depan dan benderanya menyambar kepala T.W.A. Su itu. Beret. Pedang kembar di tangan San Kot To Jin bertemu dengan bendera iblis dan Tosu ini mengira bahwa bendera itu tentu akan terobek. Namun, San Kot To Jin merasa heran bahkan kaget. Karena bendera yang dibabat pedangnya itu sama sekali tidak sobek, malah tiba-tiba telah menggubat pedang di tangan kanannya. Ah! Tosu ini mengeluarkan seruan dan secepat kilat pedang di tangan kirinya bergerak dari samping, langsung membacok tangan gadis itu dengan kecepatan kilat. Singgak! Lilan melepaskan gubatannya dan bacokan pedang di tangan kiri Tosu itu mendesing di dekat tubuhnya. Gadis ini tertawa mengecek dan tubuhnya tiba-tiba berkelebatan seperti burung walet, menyambar-nyambar dan bendera di tangan kanannya menuruh menciptakan angin puyuh. Mulailah San Kot To Jin diserang oleh gadis itu dan kini tangan kiri Lilan melancarkan pukulan-pukulan Tok Hyat Jiu yang amat ganas dan berbahaya. Tosu itu mengelak dan balas menyerang dan dalam gebrakan-gebrakan berikutnya, dua orang ini telah terlibat dalam pertandingan yang amat seru dan mendebarkan. Bendera di tangan Lilan berkibar cepat naik turun, dan tangan kiri gadis itu mengeluarkan hawa panas yang dapat dirasakan dalam jarak tiga meter. San Kot To Jin terkejut, apalagi ketika melihat betapa perlahan-lahan tangan kiri lawannya berubah menjadi merah panas dan berkilauan seperti darah. Maka Tosu ini lalu mengeluarkan seruan keras dan sepasang pedang kembarnya diputar membentuk gulungan segi empat. Aneh dan luar biasa permainan ini, karena pedang di tangan Tosu itu bukannya membentuk gulungan sinar melingkar seperti kebanyakan ahli-ahli pedang lainnya. San Kot To Jin membuat sepasang pedang di tangannya menggores-gores tajam di udara, menuju ke satu sudut untuk kemudian menarik garis ke kanan atau kiri dan dilanjutkan dengan goresan tajam ke atas atau ke bawah, dan dari tiap-tiap sudut inilah ujung pedang di tangan Tosu itu mencuat-cuat ke arah lawan secara tiba-tiba dengan serangan kilat. Itulah silat empat pedang yang baru saja diciptakan oleh Kim Shin San Jin. Jurus-jurus serangan dari ilmu pedang ini selalu dimulai dari sebuah sudut tertentu dan setiap serangan mempunyai belasan macam pecahan yang tidak terduga oleh lawan. Ilmu pedang ini banyaknya hanya 18 jurus saja, akan tetapi karena setiap jurus dapat dipecah menjadi belasan macam dan merupakan kembang api dan letikan jurus ini, maka tentu saja hebatnya bukan main. Lilan yang memainkan bendera keramatnya, sejenak merasa kebingungan melihat ilmu pedang yang amat ganjil ini. Berkali-kali sudah, pada saat dia melihat sebuah lowongan dan menyerang, selalu benderanya tertangkis tepat oleh gerakan pedang yang dilakukan dari sudut-sudut tertentu di tangan Tosu itu. Tentu saja gadis ini menjadi gemas dan mendongkol dan tiba-tiba dia melancarkan sebuah serangan yang amat berani. Lilan memekik nyaring seperti seekor Raja Wali dan tiba-tiba tubuhnya melesat ke atas dan secepat kilat menukik turun. Kain bendera keramat berkibar menutupi pandang matelawan dan pada saat itulah gagang benderanya bergerak cepat, menghantam ubun-ubun lawannya dan tangan kirinya membarengi dengan tamparan tok hiat jiu. Terang kering edes. Sanko Tojin berseru kaget. Sambaran gagang bendera yang mengancam ubun-ubunnya dapat ditangkis tepat oleh pedang di tangan kanan, sedangkan untuk pukulan tok hiat jiu yang meluncur ke arah dadanya, disambut dengan bacokan pedang di tangan kiri. Akan tetapi, Tosu ini terkejut setengah mati karena ketika pedang di tangan kirinya itu membacok, ternyata bertemu dengan gelang besi yang entah kapan telah dipakai oleh lawannya dan tangan gadis itu masih terus meluncur mengenai dadanya. Duk! Tanpa ampun lagi tubuh Tosu ini terlempar ke belakang dan baju di bagian dadanya terdapat cap lima jari tangan berwarna semerah darah. Kim Sin Sanjin terkejut dan melompat bangun dan duduknya, apalagi ketika dia melihat betapa gadis itu tertawa nyaring dan berkelebat cepat mengejar tubuh Sanko Tojin yang bergulingan untuk melancarkan susulan tok hiat jiu ke arah kepala muridnya. Ketua Kong Tong Pai ini terbelalak marah melihat keganasan gadis itu dan secepat kilat tubuhnya mencelat ke depan. Nona, tidak boleh kau membunuh murid Pinto Kim Sin Sanjin membentak dan menghantam punggung gadis itu dari belakang. Lilan dapat mendengar desirangin tajam di belakangnya ini dan karena dia maklum betapa berbahayanya serangan yang dilancarkan oleh ketua Kong Tong Pai itu, maka secepat kilat dia memutar tubuh dan mengibaskan lengan kirinya. Pukulan tok hiat jiu yang sedianya dilakukan untuk menyerang Sanko Tojin kini diputar ke samping dan menangkis pukulan kakek itu. Beres! Kim Sin Sanjin bergoyang tubuhnya akan tetapi lawannya terpelanting roboh. Lilan Mi Lengking marah dan tubuhnya berjungkir balik empat kali untuk memunahkan tenaga tangkisan yang amat dasyat dari ketua Kong Tong Pai dan gadis ini sudah melompat bangun dengan sinar metu berapi-api. Tua bangka curang gadis itu mendelik penuh kemarahan dan menudingkan telunjuknya ke hidung kakek itu, akan tetapi Kim Sin Sanjin sudah berdiri dengan sikap keren di depannya. Bukan aku yang curang, Nona, namun kaulah. Kau sendiri telah mengatakan bahwa pertandingan ini sifatnya adalah pibu, akan tetapi mengapa kau tadi hendak membunuh murid Pinto? Kau memang seorang gadis yang kejam dan Pinto hendak memberi hukuman kepadamu. Bersiaplah! Kim Sin Sanjin memang merasa marah terhadap murid Shang Gan Sianjin ini dan dia akan memberi hajaran keras. Juga selain itu, melihat sepak terjangnya dan melihat kenyataan betapa San Kotojin dapat dirobohkan oleh gadis ini, agaknya tidak ada lain jalan kecuali dia sendiri yang harus membekuknya. Itulah sebabnya mengapa kakek ini lalu maju ke depan dan menghadapi gadis yang amat ganas itu. Dan sebagai seorang ketua partai yang telah banyak pengalaman dan selalu bersikap waspada, kakek ini tidak melupakan perhatiannya kepada bayangan tinggi besar yang bersembunyi di belakang pilar. Dia hendak memancing agar orang itu semakin masuk ke dalam dan begitu tiba saatnya yang tepat, dia hendak menginjak sebuah tombol tertentu yang terdapat di ruangan itu untuk menjebak musuh. Lilan sama sekali tidak tahu akan maksud ketua Kong Tong Pai ini. Gadis ini yang merasa marah akibat bantingan tadi, sudah siap menerjang lawan untuk merobohkan Kim Sin Sanjin. Dia tahu bahwa kali ini dia harus bekerja berat, bahwa lawannya bukanlah orang sembelarangan karena yang dihadapinya ini adalah seorang ketua partai besar. Akan tetapi, karena dia tahu bahwa secara diam-diam suhunya berada di belakangnya, maka sama sekali dia tidak merasa gentar untuk melawan kakek ini. Nona, majulah, Pinto sudah siap untuk menjajal kepandayan yang kau warisi dari gurumu itu. Hendak Pinto lihat, apakah kau benar-benar patut menjadi ahli warisnya, Kim Sin Sanjin berkata dengan sikap tenang dan sepasang matanya menyorot tajam. Ketua Kong Tong Pai ini sama sekali tidak mengeluarkan senjatanya, bersikap acuh tak acuh seperti orang tidak perdulian, namun justeru sikap seperti inilah yang membuat Lilan tidak berani memandang rendah. Cabut senjatamu, Kim Sin Sanjin gadis itu berseru. Pinto belum melihat waktunya, kakek itu menjawab dan mengebut-ngebutkan jubah lebarnya membuat gadis itu panas hatinya. Hem, kau sombong, kalau begitu hati-hati lah Lilan mendongkol dan cepat mengatur sikap. Ketenangan kakek ini bahkan membuat hatinya was-was akan tetapi sebelum dia mulai menyerang, tiba-tiba telinganya mendengar suara peringatan yang dilakukan orang dari jauh. Lilan, jangan tergesa-gesa menyerang dengan ilmu silat. Pergunakan sin gan ihunt untuk mempengaruhi lawanmu itu, terutama murid-murid tua bangka yang berada di ruangan ini. Aku hendak mendekatimu untuk menjaga kelicikan tosu kambing itu. Hayo, cepat lakukan. Mendengar suara ini, tiba-tiba gadis itu berseri wajahnya dan Kim Shin Sanjin merasa heran, apalagi ketika tiba-tiba gadis itu tertawa. Eh, mengapa kau tertawa Kim Shin Sanjin menegur? Namun Lilan bahkan tertawa semakin nyaring dan kakek itu terkejut. Suara ketawa yang dilakukan oleh gadis ini tidak wajar. Dia dapat merasakan betapa suara tawa itu mengandung getaran hikang tingkat tinggi, membuat dinding-dinding ruangan tergetar halus dan tiba-tiba semua murid Kong Tong Pai yang berada di ruangan itu juga ikut tertawa. Terkejutlah kakek ini dan tahulah dia bahwa gadis itu sebenarnya sudah mulai melancarkan serangan. Akan tetapi bukannya serangan berdasarkan ilmu silat, melainkan serangan berdasarkan kekuatan hitam dan dia teringat akan ilmu hitam yang disebut Sin Gan Ihun Su yang mengandung kekuatan mujijat itu. Marahlah kakek ini dan karena gadis itu sama sekali tidak menyerangnya, hanya berdiri sambil mengeluarkan tawa yang penuh kekuatan hawa hikang dan yang telah mempengaruhi murid-muridnya, Tosu ini cepat bertindak. Diam! Kim Shin Sanjin mengeluarkan bentakan menggeledek dan suaranya ini menggelegar dasyat. Suara tawa nyaring gadis itu buyar oleh bentakan mengguntur dari ketua Kong Tong Pai ini dan seketika murid-murid Kong Tong Pai yang tadinya ikut tertawa, sirap seperti jengkerik terpijak. Terkejutlah Tosu-tosu Kong Tong Pai itu dan mereka ini saling pandang. Mengapa mereka tadi tertawa seperti orang gila? Tidak ada yang mampu menjawab dan hati mereka mengkirik. Mereka tadi hanya merasakan betapa suara ketawa gadis itu menggelitik telinga mereka dan tahu-tahu tanpa disadari mereka pun telah ikut-ikut tertawa. Gadis siluman seorang Tosu berseru perlahan dengan metel, terbelalak dan yang lain. Lain juga menggumam dengan muka pucat. Pada saat itu, Kim Shin Sanjin yang telah membuyarkan pengaruh hitam yang dikeluarkan oleh gadis ini telah melangkah maju dengan muka merah. Lilan bersiap-siap, namun sama sekali belum mau menyerang. Gadis ini telah menghentikan pengaruh Sin Gan Ihuntu dan menatap kakek itu dengan wajah berseri. Nona, kalau kau mau menghadapi pintu, cepat gerakan senjatamu. Mengapa diam saja? Pintu memberimu kelonggaran sebanyak 10 jurus dan kau boleh menyerang pintu sesuka hatimu. Majulah ketua Kong Tong Pai ini membentak marah. Dia menghendaki agar gadis itu cepat menyerangnya dan karena dia sebagai angkatan tua, maka dia sengaja memberi kesempatan pada gadis itu untuk menyerangnya tanpa membalas. Kim Shin Sanjin hendak merobohkan gadis itu secepat mungkin agar orang yang bersembunyi di belakang pilar itu maju menolong. Dan kalau hal ini terjadi, berarti Chang Gan Sianjin telah memasuki ruangan semakin dalam dan dia dapat menjalankan rencananya semula. Teringat kepada bayangan tadi, Kim Shin Sanjin segera melirik dengan sudut matanya. Akan tetapi, betapa kagetnya hati Tosu ini karena bayangan tinggi besar yang tadi jelas dilihatnya bersembunyi di belakang pilar raksasa itu, sekarang sudah tidak tampak lagi. Dan selagi Tosu ini secara diam-diam memperhatikan sekeliling, tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelap yang amat dasyat dan tiba-tiba di pintu bangsal agung telah berdiri seorang manusia berkulit hitam bermata lebar. Anak murid Kong Tong Pai terkejut melihat kehadiran orang berkulit hitam yang tahu-tahu telah muncul bagaikan iblis di depan pintu itu, akan tetapi Kim Shin Sanjin lebih terkejut lagi. Kakek ini mengeluarkan seruan kaget dan wajahnya berubah. Hek Moko. Teriakan yang keluar tanpa disadari oleh Kim Shin Sanjin ini membuat Tang Itojin dan Yang Itojin serentak melompat bangun dan dua orang Tosu ini terkejut bukan main. Akan tetapi, belum lagi kejutan pertama ini reda, muncul kejutan kedua yang lebih hebat lagi. Sementara orang-orang sedang terbelalak memandang laki-laki sehitam arang dengan matanya yang membelalak itu, tiba-tiba saja kembali terdengar suara ketawa bergelap seperti tadi. Kali ini suara tawa itu lebih dasyat daripada yang pertama karena suaranya bergemuruh seperti suara air terjun. Hebatnya, tidak ada seorang pun yang tahu dan mana asal suara ini. Tadinya mereka menyangka bahwa suara ketawa yang luar biasa itu tentu berasal dari Hek Moko yang masih tegak di muka pintu, akan tetapi agaknya bukan. Hek Moko masih berdiri seperti arca di tempatnya dan sedikitpun juga orang itu tidak membuka mulutnya. Suara ketawa ini bergemuruh dan melingkar-lingkar, sambung menyambung menggetarkan dinding ruangan dan beberapa orang murid Kong Tong Pai dari tingkat rendahan satu persatu mulai roboh terguling sambil menjerit-jerit dan menekan dada. Agaknya suara ketawa yang amat dasyat ini mengguncang jantung tosu-tosu itu dan yang lain-lain pun kini sudah bersilah sambil mengerahkan tenaga batin mereka untuk bertahan dari serangan yang amat dasyat ini. Kinsim Sanjin sendiri menjadi pucat mukanya dan kakek ini dapat merasakan betapa hebat pengaruh tawa yang penuh tenaga sakti itu. Jantungnya terguncang hebat akan tetapi tosu ketua Kong Tong Pai yang memiliki luakang kuat ini dapat menahan diri. Hanya dia merasa. Cemas ketika melihat betapa anak-anak muridnya yang bersilah di atas lantai itu sekarang sudah mulai mencucurkan keringat. Agaknya, kalau suara tawa itu diteruskan, mesti tosu-tosu itu akan tewas dengan jantung pecah. Bahkan, Ang Itojin dan Yang Elha Tojin sendiri kini telah duduk bersilah dan memejamkan matanya. Pada saat Kim Sin Sanjin cemas dan marah atas serangan lawan yang tidak diketahuinya siapa itu karena suara tawa ini melingkar-lingkar sukar ditangkap asalnya, tiba-tiba saja, seperti datangnya tadi yang amat tiba-tiba, suara ketawa yang dasyat penuh tenaga sakti itu lenyap. Kejadian ini amat mendadak, seperti sebuah kereta kuda yang sedang cepat-cepatnya berlari mendadak di rem sekuat tenaga, maka tentu saja akibatnya fatal sekali. Seperti kuda yang ditarik sekuat tenaga oleh kusirnya yang sedang berpacu cepat, begitu dihentikan membuat kuda terkejut dan stres. Kuda terlonjak dengan bibir terluka, dan sekali kuda itu merontak kuat, kereta berikut kendalinya dibuat patah. Begitu pula halnya dengan keadaan tosu-tosu ini. Pada saat mereka sedang sekuat tenaga mempertahankan diri dari guncangan yang dasyat itu, tiba-tiba saja guncangan lenyap dan mereka ini seperti dilempar oleh suatu tenaga yang tak terlawan lagi. Tenaga mereka seketika membalik dan memukul diri sendiri dan dua puluhan tosu kong-tong pai yang bersilah di atas lantai ini menjerit ngeri dan roboh sambil muntahkan darah segar. Hebat bukan kepalang peristiwa ini dan Kim Shin Sen Jin menjadi marah sekali. Wajah yang biasanya tenang dari tosu tua itu kini merah menyala dan sepasang matanya berapi-api dan mendelik. Tidak sukar baginya untuk menebak siapa biang telah di perbuatan ini. Tentu Chang Gan Sian Jin, siapa lagi? Chang Gan Sian Jin manusia iblis. Keluarlah dari tempat persembunyianmu, jangan berlaku pengecut. Pinto siap mempertaruhkan nyawa untuk menghadapimu sampai detik. Terakhir Kim Shin Sen Jin memekik penuh kemarahan dan memandang ke depan dengan sinar matu beringas. Akan tetapi, kakek itu dibuat terkejut ketika dia mendengar suara tawa tepat di atasnya. Tidak seperti tadi, suara ketawa ini dikeluarkan tanpa pengaruh hikang tingkat tinggi dan terdengar biasa seperti orang ketawa pada umumnya. Hahaha, tosu jenggot kambing. Untuk apa kau berteriak-teriak tidak karuan? Kalau kau mencari aku, mengapa harus melotot ke depan? Aku di sini, lihatlah. Hahaha. Kim Shin Sen Jin mendengak ke atas dan di atas sebuah tiang melintang, duduk seorang. Kakek tinggi besar berjubah kuning berambut kemerahan dengan sepasang matanya yang biru kehijauan. Chang Gan Sian Jin, si peranakan bangsa Arya. Tentu saja tosu ketua Kong Tong Pai itu terperanjat, dan kakek ini sudah siap untuk mi lompat ke atas menerjang gembong iblis yang entah kapan tahu-tahu telah berada di atas tiang melintang itu. Akan tetapi, sebelum dia bergerak, Tok Sim Sian Liang sejak tadi diam saja memandang kejadian yang menimpa anak murid Kong Tong Pai ini dengan mulut tersenyum-senyum, sudah mengeluarkan bentakan dan menyerangnya dengan bendera di tangan kanan dan pukulan Tok Hyat Jiu di tangan kiri. Tosu tua bangka, hayo layani aku dulu gadis itu berteriak dengan wajah berseri dan ben. Dera keramat itu mengebut menghantam dadanya. Gadis siluman, kau dan gurumu patut dilenyapkan dari permukaan bumi Kim Sin San Jin membentak marah dan ujung jubahnya dikebutkan ke depan. Plak! Bendera di tangan gadis itu bertemu dengan jubah Kim Sin San Jin dan kedua-duanya merasa terkejut. Lilan kaget karena tubuhnya terdorong satu langkah ke belakang, sedangkan ketua Kong Tong Pai itu tergeser kudanya-kudanya. Inilah hebat dan Kim Sin San Jin sejenak terbelalak. Kalau muridnya saja sudah sedemikian kuat, apalagi Chang Gan Sian Jin sendiri. Haha, bagus muridku. Lawan dan tandingi tosu jenggot kambing ini. Pukul dadanya, tarik jenggotnya sampai putus dan jawar telinganya, hahaha. Chang Gan Sian Jin tertawa keras dan terpingkal-pingkal di atas tiang, mengejek ketua Kong Tong Pai itu sambil bertepuk-tepuk tangan. Tentu saja Kim Sin San Jin marah bukan main dan tosu ini menggereng seperti biruang dan menerjang Tok Sim Sian Li dengan serangan maut. Lilan terkejut dan melompat cepat ke samping kiri dan gadis ini pun tidak tinggal diam. Senjatanya digerakkan dan kini secara bertubi-tubi dia pun membalas serangan-serangan. Ketua Kong Tong Pai itu dengan hebatnya. Terjadilah serang menyerang dan tangkis-menangkis di antara dua orang ini, dan Kim Sin San Jin yang merasa lebih tua, menghadapi gadis itu dengan tangan kosong, mengandalkan kedua jubahnya yang gerombiangan dan juga kedua tangannya yang bersembunyi di balik lengan jubah yang lebar itu. Seperti tadi yang dijanjikannya, dalam gebrakan-gebrakan pertama ini Kim Sin San Jin berlaku ringan selama 10 jurus dan setelah itu tosu ini bersikap keras. Ang Ito Jin dan Yang Elha To Jin yang merupakan murid-murid paling tinggi tingkatnya, sudah membuka mata. Dua orang ini yang memiliki kepandaian jauh di atas para sute-sute yang lain, dapat menyelamatkan diri dari pukulan luakang yang membalik tadi. Pada saat suara ketawa yang amat dasyat itu berhenti secara tiba-tiba, dua orang ini pun hampir saja mengalami celaka. Luakang yang sudah mereka dorong ke bagian dada untuk melindungi jantung pada saat mereka diserang oleh suara gembong iblis itu, mendadak membalik seperti sebuah pegas ketika secara tiba-tiba ketawa itu lenyap. Dan hanya dengan cara mengempos semangat dan cepat membuka mulut untuk mengeluarkan hawa luakang sajalah dua orang tosu ini selamat dari kematian. Sedikit saja terlambat, tentu nyawa mereka telah meninggalkan tubuh. Maka, ketika mereka melihat betapa suhu mereka telah bertanding dengan gadis iblis itu, dua orang tosu ini melompat berdiri dengan sikap beringas. Gara-gara gadis inilah maka Kong Tong Pai harus menerima nasib buruk. Dan mereka harus membalas sakit hati ini. Yang Ihto Jin berteriak paraud dan hendak menyerang, akan tetapi Kim Shin San Jin membentaknya. Jangan maju. Biarkan pintu melayaninya. Kalian tolong saudara-saudara yang lain dan kepung iblis hitam di muka pintu itu. Teriakan ini menyadarkan dua orang tosu itu bahwa selain gadis ini, di luar masih terdapat orang lain. Yang Ihto Jin dan Sute-nya cepat menengok dan betul saja, laki-laki hitam yang disebut hekmoko oleh suhu mereka tadi kini telah melangkah masuk dengan tindakan lebar. Dua orang tosu ini meloncat dan menolong sute-sute mereka yang roboh bergelimpangan, dan setelah itu Ang Ihto Jin dan Sute-sutenya menerjang hekmoko yang memasuki bangsal agung ini. Heh, kalian kambing-kambing dungu berani menyerangku hekmoko berseru mengejek. Kalau begitu, kalian berarti mencari mati. Kim Shin San Jin, saksikanlah roh-roh muridmu ini terbang ke alam bakat, hahaha. Iblis hitam itu tertawa menyeramkan dan tiba-tiba berkelebat ke depan. Cepat bukan main gerakan laki-laki ini dan Ang Ihto Jin yang menerjang paling memuka, terkejut melihat lawannya lenyap. Dan baru, dia kaget ketika hekmoko tertawa-tawa sambil menangkap dua orang sutenya dengan cengkeraman maut di belakang tubuhnya. Ang Ihto Jin membalik dan memukul untuk menolong dua orang sutenya dari bahaya, akan tetapi pertolongannya datang terlambat. Hekmoko yang berhasil menangkap dua orang. Tosukong Tong Pai ini, sambil tertawa-tawa sudah mencengkeram tengkuk mereka dan sekali tangan setan hitam ini bergerak, dua buah kepala telah saling beradu. Prok. Dua orang Tosukong Tong Pai itu berteriak ngeri dan kepala mereka pecah, otak dan darah berhamburan dari tulang tengkorak yang hancur itu. Tentu saja Ang Ihto Jin marah sekali dan bersama Ang Ihto Jin yang mendelik penuh kebencian terhadap laki-laki hitam itu, mereka menyerbu dengan pedang di tangan. Tosu-tosu lain yang merasa marah melihat kekejaman Hekmoko yang telah membasahi lantai bangsal agung dengan darah saudara mereka, meluruk ke depan dan mengeroyok si iblis hitam sambil berteriak-teriak marah. Terjadilah pertandingan di dua tempat. Satu adalah Seng Ketua sendiri melawan murid Chang Gan Sian Jin, sedang yang kedua adalah pertempuran tidak seimbang antara Hekmoko dengan anak-anak murid Kong Tong Pai. Dikatakan tidak seimbang karena di sini Hekmoko yang berkepandayan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Tosu-tosu itu jelas mempermainkan lawan-lawannya. Hanya Ang Ihto Jin serta Yang Ihto Jin saja yang dipandang oleh setan hitam ini. Yang lain-lain dianggapnya seperti rumput belaka. Hari itu partai besar ini mengalami hal yang amat mengenaskan sekali. Kim Sin San Jin sendiri terpukul batinnya. Dia dapat melihat betapa anak-anak muridnya dibuat bulan-bulanan oleh Hekmoko dan satu demi satu mereka itu roboh binasa. Kakek ini marah bukan main dan ia mulai memaki-maki Chang Gan Sian Jin yang masih nongkrong di atas tiang sambil tertawa-tawa melihat Hekmoko membunuh-bunuhi murid-murid Kong Tong Pai. Ketua Kong Tong Pai ini diam-diam berharap agar gembong iblis itu turun. Kalau hal ini terjadi, dia telah bertekad untuk mati bersama-sama dengan manusia iblis itu. Dia tahu bahwa agaknya dia sudah tidak ada harapan lagi. Dan sama sekali tidak diduganya bahwa di samping Chang Gan Sian Jin, masih terdapat pula Hekmoko yang agaknya menjadi pembantu datuk sesat itu. Inilah kejadian di luar perhitungan, akan tetapi yang sebenarnya bagus pula untuk melaksanakan niatnya, yaitu membunuh musuh-musuhnya ini dengan bantuan jebakan maut di bangsal agung ini. Yang gam diam amat diherankan oleh Kim Sin San Jin adalah kapan beradanya Chang Gan Sian Jin di atas tiang melintang itu. Kakek ini tidak tahu bahwa tadi, ketika Lilan mempengaruhi murid-murid Kong Tong Pai dengan Sin Gan Ihun Tu dan dia sendiri membentak gadis itu untuk diam, pada saat itulah Chang Gan Sian Jin bergerak. Kakek berambut kemerahan ini dengan kepandainya yang luar biasa telah berkelebat dari pilar besar untuk berpindah ke atas tiang melintang itu. Karena semua orang sedang dipengaruhi Sin Gan Ihun Tu, maka tentu saja kakek ini dapat bergerak lebih leluasa dan terhindar dari perhatian Ketua Kong Tong Pai. Dan Chang Gan Sian Jin sendiri sebetulnya sudah tahu bahwa Ketua Kong Tong Pai itu agaknya telah mencium kehadirannya. Oleh sebab itu, untuk menjaga murid perempuannya dari bahaya, maka gembong iblis ini lalu maju mendekati dengan jalan melayang di atas tiang di dekat dua orang itu. Demikianlah, dengan siasatnya yang cerdik, kakek tinggi besar berambut kemerahan ini dapat mengawasi semua gerak-gerak Kim Sin San Jin dari dekat. Tentu saja Kim Sin San Jin mendongkol amat marah sekali, namun rangsekan-rangsekan Tok Sim Sian Li membuatnya tidak berani membagi perhatian. Ternyata, setelah dia sendiri bertanding dengan gadis itu, diam-diam hati kakek ini terkejut. Murid Chang Gan Sian Jin ini benar-benar hebat sekali kepandainya, tidak di bawah tingkatannya sendiri. Baik dalam hal ginkang maupun luwakang, gadis itu benar-benar mengejutkan. Kecepatan ginkangnya luar biasa, gerakannya seperti burung walet menyambar, dan pukulan luwakangnya juga betul-betul hebat. Satu kali, kebutan bendera menyambar dadanya dan tiba-tiba dengan gerakan licik gagang bendera di tangan gadis itu melakukan sontekan cepat ke arah matanya. Serangan ini hebat dan tak tersangka-sangka karena tertutup oleh kain bendera, dan kalau saja kakek itu tidak awas, tentu matanya akan tercokel oleh sontekan maut ini. Kim Sin Sian Jin mendengus dan menyampok dengan lengan bajunya yang lebar, dan secepat kilat kaki ketua Kong Tong Pai ini menendang pusar lawan. Wutduk! Gadis itu terkekeh dan Kim Sin Sian Jin terkejut. Tendangan ke pusar lawan disambut oleh lutut gadis itu dan tiba-tiba lilan menampar dengan tangan kirinya yang penuh racun darah. Angin panas menyambar dan hidung kakek ini mencium bau amis. Kim Sin Sian Jin yang sudah meledak kemarahannya, melakukan gerakan cepat. Melihat serangan Tok Hyat Jiu yang telah merobohkan dua orang muridnya ini membuat kakek itu menjadi panas. Tangan kanannya diangkat dan didorongkan ke depan dan angin tajam bersiut menyambut telapak tangan kiri gadis itu. Inilah pukulan Tong San Chiang yang dilancarkan oleh Kim Sin Sian Jin. Kehebatannya jauh milampaui Tong San Chiang yang dikeluarkan oleh Pak Binto Jin ataupun anak murid lainnya. Dari lengan kakek ini keluar angin dasyat dan lilan terkejut melihat hebatnya hawa pukulan ketua Kong Tong Pai itu. Plak! Kedua tangan mereka bertemu dan sejenak tosu itu menyeringai. Kim Sin Sian Jin merasakan betapa hawa panas dan gatal memasuki telapak tangannya tanda bahwa pukulan lawan mengandung racun. Akan tetapi karena kakek ini memang telah bertekad untuk segera menyelesaikan pertempuran maka dia tidak memperdulikan rasa gatal panas ini dan langsung menangkap jari-jari tangan gadis itu dan mermas sekuat tenaga. Ihlilan berseru kaget dan gadis ini merasa betapa tangan kirinya yang digenggam oleh tangan kanan kakek itu seperti digencek oleh tenaga raksasa. Dia meronta akan tetapi Kim Sin Sian Jin mempertahankan beberapa detik mereka bersitegang akan tetapi Lilan yang maklum bahwa kakek itu agaknya hendak meremas hancur tangan kirinya, terpaksa berlaku nekat juga dan gadis ini mengerahkan tenaga Tok Hyat Jiu semakin hebat sehingga seluruh lengan kirinya berwarna merah berkilauan seperti darah. Tidak berhenti sampai di situ saja, gadis ini telah menggerakkan benderanya menghantar muka ketua Kong Tong Pai itu. W-H-I-R-R-R-R-B-R-E-T-T-T-T. Tanda petik. Kim Sin Sian Jin menggerakkan tangan kirinya dan bendera itu pun ditangkapnya. Tosu ini tersenyum mengejek dan jari-jari tangan kirinya merayap seperti ular dengan gerakan cepat dan dia pun telah menangkap tangan kanan gadis itu. Kini, kedua tangan mereka telah saling tangkap dan masing-masing mengerahkan tenaga untuk saling menghancurkan tangan lawan. Terjadilah adu tenaga luakang di antara dua orang ini dan sebentar saja gadis itu telah berkeringat dengan wajah pucat. Tok Hyat Jiu memang berhasil memengaruhi kakek itu, akan tetapi gencetan yang penuh tenaga sakti dari ketua Kong Tong Pai ini pun sebaliknya juga memengaruhi keadaan murid Shang Gan Sian Jin ini. Dan dari adu tenaga luakang ini, sedikit demi sedikit lilan harus mengakui keunggulan lawan. Tenaga sakti kakek itu hebat sekali. Tangannya yang dicengkeram oleh Kim Sin San Jin serasa remuk seperti digencet seekor gajah. Racun Tok Hyat Jiu Iseng menjalar sampai di pergelangan tangan tosu itu, kini perlahan-lahan turun kembali dan ada kemungkinan untuk memukul gadis itu sendiri. Kalau hal ini terjadi, tentu saja nyawa gadis itu berada di ambang pintu kematian, apalagi tenaga Kim Sin San Jin akan merupakan pendorong paling cepat untuk segera membalikan racun darah itu ke tubuh gadis ini. Sejenak wajah lilan menjadi pucat dan hampir dia berteriak minta tolong suhunya. Akan tetapi gadis ini segera teringat kepada kakinya dan secepat kilat ia pun lalu menotok lutut tosu itu dengan ujung sepatunya. Akan tetapi, sungguh si Al Kim Sin San Jin yang banyak pengalaman itu kiranya telah mendahuluinya. Berbeda dengan lawan yang mulai diliputi kecemasan sehingga pikirannya menjadi kacau, adalah kakek ini dapat bersikap tenang dan pikirannya bekerja tepat. Sebelum gadis itu mengangkat kakinya, Kim Sin San Jin telah mendahului menotok lutut lawannya dengan gerakan cepat. Cetoh! Kim Sin San Jin berteriak kesakitan dan tendangan kakinya gagal. Kiranya Chong Gan Sian Jin yang melakukan kecurangan itu. Kakek ini tadi telah menyambitkan sekeping kayu kecil ke kaki ketua Kong Tong Pai itu dan menggagalkan serangannya terhadap lilan. Tentu saja Kim Sin San Jin marah bukan main, akan tetapi pada saat itu, lilan yang melihat kesempatan bagus, tidak mau menyianyiakannya. Tosu bau, robohlah! Gadis ini berteriak dan kakinya bergerak. Terdengar suara tuk dan kaki ketua Kong Tong Pai itu menjadi lemas dan tanpa dapat ditahan lagi, Kim Sin San Jin roboh berlutut. Hebat kejadian ini, namun lebih hebat lagi perbuatan kakek itu. Begitu tubuhnya jatuh berlutut, ketua Kong Tong Pai ini menggereng seperti harimau lapar dan secepat kilat bergulingan menjauhkan diri. Kakinya yang sebelah masih tertotok lemas akan tetapi begitu dia telah menjauhkan diri dari lawan, ketua Kong Tong Pai ini menggerakkan jarinya dan menyembuhkan akibat totokan tadi. Kemudian, sekali kedua tangannya menekan lantai, Kim Sin San Jin telah melompat bangun dan sebatang pedang kekuningan telah berdesing di tangan kakek ini. Chong Gan Sian Jin, majulah! Jangan berlaku curang Kim Sin San Jin membentak penuh. Kemarahan dan mendelik ke arah gembong iblis yang masih tertawa-tawa di atas tiang melintang itu. Pedang di tangannya menggigil dan sepasang metu ketua Kong Tong Pai ini berapi-api. Ingin dia melihat Chong Gan Sian Jin turun menginjakan kakinya di lantai, namun betapa gemas hatinya karena kakek iblis itu hanya tertawa-tawa mengejek di atas tiang. Kalau Chong Gan Sian Jin tidak turun, tentu saja sukar baginya untuk menjebak kakek itu. Lilan Yan G melihat lawannya telah memegang sebatang. Pedang G melengkin G nyaring dan tiba-tiba meloncat ke depan menerjan G Kim Sin San Jin. Tosu Bao, bagus bahwa kau sekarang memegang senjata. Hayo kita lanjutkan permainan kita. Tanda petik. Kim, Sin San, Jin yang sudah marah ini tidak mau banyak cakap lagi. Melihat gadis itu kembali menyerangnya, kakek yang gagah perkasa ini mengeluarkan bentakan dan tiba-tiba pedangnya membentuk coretan, coretan segi empat di udara. Gadis itu terkejut ketika mendengar suara mendengung tajam dan tiba-tiba pedang di tangan Kim, Sin San, Jin mengeluarkan sinar berkilau terang dan pecah menjadi empat mata pedang yang secara susul, menyusul melakukan gerak memotong ke tubuhnya. Terang, terang. Tanda petik. Pertemuan pedang G dengan gagang bendera menimbulkan bunga api indah di udara dan tiba-tiba lilan berseru kaget. Pedang G di tangan ketua Kong, Tong, Pai itu secara luar biasa mendadak menggeser di gagang pedangnya dan secepat kilat telah mengancam jari-jari tangannya. Tentu saja lilan terkejut melihat kecepatan pedang di tangan ketua Kong, Tong, Pai ini dan karena dia tidak sempat melompat mundur, gadis ini tiba-tiba melemparkan bendera di tangan kanannya ke tangan kiri dan tubuhnya mendoyong ke samping. Dan pada saat itulah Kim Shin San Jin mengeluarkan suara dari hidung dan pedang yang tadi siap membabat jari-jari lawan tiba-tiba menyeleweng arahnya dan membacok leher gadis itu yang sedang mendoyongkan tubuh. Perubahan ini amat cepat dan luar biasa sekali, di luar dugaan orang. Kiranya Kim Shin San Jin telah mengeluarkan sebuah tipu yang amat liai, yaitu dengan serangan pancingan ke jari-jari lawannya padahal sebenarnya pedang itu berputar memancung leher. Inilah gerak tipu yang disebut memenggal kepala iblis betina, sebuah serangan maut yang jarang ada tandingannya. Airi ihah! Lilan berteriak ngeri dan Chang Gan Sian Jin yang tadi tertawa-tawa di atas tiang, menghentikan tawanya dan terkejut setengah mati melihat bahaya maut mengancam muridnya. Sama sekali. Dia tidak mengira bahwa ketua Kong Tong Pai ini agaknya telah menciptakan sebuah ilmu pedang yang hebat luar biasa. Lontarkan bendera dan banting tubuh. Chang Gan Sian Jin berteriak dan tubuhnya melahi yang kebawah dengan kecepatan kilat. Kakek ini menghantam kepala Kim Shin San Jin dari belakang dengan telapak tangan terbuka. Hebat sekali apa yang terjadi dalam gebrakan-gebrakan yang amat cepat ini. Lilan telah melontarkan bendera keramatnya untuk menangkis sambaran kilat pedang tosu itu dan membanting tubuh ke bawah, sedangkan Chang Gan Sian Jin membokong Kim Shin San Jin dari belakang dengan pukulan sin kangnya. Bread Plugs! Dua suara ini terdengar hampir berbareng dan ketua Kong Tong Pai itu mengeluh tertahan. Lilan masih kurang cepat membanting tubuh dan bendera yang dilontarkan pun ternyata tidak banyak menolongnya. Kecepatan jurus maut tadi memang amat luar biasa dan bendera gadis itu terbacok putus, sedangkan pedang terus meluncur ke arah leharnya. Hanya berkat. Bantingan tubuh sajalah yang membuat lehernya selamat dan masih utuh, akan tetapi tidak semuanya. Leher bajunya masih sempat dicium pedang Kim Shin San Jin dan menggores kulit sehingga berdarah, sedangkan ketua Kong Tong Pai sendiri yang dibokong oleh Chang Gan Sian Jin dari belakang, juga merasakan akibatnya. Punggung kakek itu terhantam telapak tangan Chang Gan Sian Jin dan ketua Kong Tong Pai ini terlempar tubuhnya sambil muntahkan darah segar. Untung tadi Kim Shin San Jin cepat menundukkan kepalanya, kalau tidak, bukannya punggungnya yang kena pukulan, melainkan batok kepalanya yang tentu akan hancur berantakan tersentuh telapak tangan datuk sesat itu. Chang Gan Sian Jin yang marah menyaksikan betapa muridnya hampir saja celaka di tangan ketua Kong Tong Pai itu, mengeluarkan pekik menyeramkan dan melompat mengejar Kim Shin San Jin yang sudah terluka. Namun Tosu itu ternyata tidak percuma menjadi ketua Kong Tong Pai. Pukulan Chang Gan Sian Jin dihindarkan dengan jalan bergulingan ke sana sini dan kakek tinggi besar itu menyerang bertubi-tubi tanpa memberi kesempatan lawan untuk melompat bangun. Murid-murid Kong Tong Pai, keluar. Tiba-tiba Kim Shin San Jin berteriak keras dan ketika Chang Gan Sian Jin memukulnya, kakek ini menggelinding ke sebuah pot bunga. Tangannya bergerak cepat menyambar benda itu dan memutarnya sekali lalu menyendal dan terdengarlah ledakan yang amat dasyat di ruangan bangsal agung ini. Belar, bumi seperti dilanda gempa dan tiba-tiba lantai ruangan itu terbuka lebar merupakan lubang sumur yang besar dan dalam. Belum lagi peristiwa ini berhenti, mendadak terdengar suara bergemuruh dan tiba-tiba saja bangsal agung itu ambruk dengan amat hebatnya. Tentu saja hal ini amat menggemparkan semua orang. Teriakan-teriakan ngeri terdengar di sana sini dan anak-anak murid Kong Tong Pai yang tidak sempat melompat keluar, terjungkal dalam sumur maut itu dan kalau toh mereka sempat melompat ke pinggir, tosu-tosu ini tidak dapat mengelak dari amruknya gedung bangsal agung. Akibatnya, tosu-tosu Kong Tong Pai ini mengalami nasib yang mengenaskan sekali. Yang jatuh terjungkal di dalam sumur maut terbanting hancur di dasar sumur yang berlantai batu dan amat dalam, sedangkan yang tertimpa amruknya bangunan juga tidak mengalami nasib yang lebih baik dari yang tewas di sumur maut. Kepala dan tubuh mereka terhantam balok-balok besar atau reruntuhan dinding batu dan tosu-tosu ini terpelanting dengan kepala pecah. Kim Sin San Jin sendiri yang menggerakkan jebakan maut ini, terjungkal ke dalam sumur yang amat dalam itu dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Chang Gan Sian Jin bersama muridnya juga tidak terluput dari kejadian yang diluar dugaan ini. Begitu pula halnya Hek Moko. Tiga orang ini sama sekali tidak mengira seujung rambut pun bahwa Kim Sin San Jin, seorang ketua partai persilatan yang besar dan ternama itu ternyata memiliki kecurangan semacam ini yang biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang golongan sesat saja. Kakek tim pergi besar berambut kemerahan itu telah terperosok ke dalam lubang sumur, akan tetapi gembong iblis ini memang benar-benar hebat sekali. Begitu merasa tubuhnya terjeblos, Chang Gan Sian Jin menjejak dinding sumur sekuatnya sehingga tubuhnya membal seperti bola dan sambil mengeluarkan. Teriakan mengguntur, tokoh sesat ini berjungkir balik di udara dan selamat keluar dari sumur maut. Akan tetapi celakanya, baru saja dia berhasil meloloskan diri dari sumur itu, gedung bangsal agung yang amruk tiba-tiba menimpa tubuhnya dari atas. Peruntuhan gedung mengebulkan dibu tebal dan kakek ini tidak dapat melihat ke depan dengan jelas. Tiang melintang yang tadi didudukinya, tiba-tiba patah ke bawah dan menghantam kepalanya. Terdengar suara beluk dan kakek tinggi besar ini menggeram. Kepalanya terpukul balok sebesar kepala orang, akan tetapi karena dia sebelumnya telah mengerahkan luakang mi lindungi tubuh untuk menjaga segala kemungkinan, maka hantaman itu tidak melukainya hanya mi ngejutkannya saja. Kakek yang marah ini menggerakkan lengannya dan sekali tampar, balok itu hancur berkeping-keping. Chong Gan Sian Jin lalu mengeluarkan pekek menggeledek dan tubuhnya mencelat ke atas, menyalurkan hawa luakang terutama ke arah kepalanya. Hebat perbuatannya. Ini, tubuhnya terbang ke atas menerjang rumah yang ambruk itu dan kepalanya membentur-bentur bermacam benda. Batu kayu genteng dan lain-lain benda bertemu dengan kepala kakek tinggi besar itu dan semuanya terpental berhamburan dan akhirnya kakek ini muncul di atas seruntuhan gedung dengan muka penuh debu. Suhu, tolong! Chong Gan Sian Jin menoleh dan kakek ini terbelalak, kira-kira lima tombak jauhnya, tampak lilan di antara tumpukan puing-puing rumah, terpendam sebatas leher. Kakek itu melompat dekat dan sekali tarik, tubuh muridnya terbetot keluar dengan selamat. Sejenak guru dan murid ini saling pandang, dan akhirnya Chong Gan Sian Jin tertawa bergelak. Hahaha, sungguh lucu permainan Kim Sin San Jin ini. Tua bangka itu agaknya mengira bahwa kita pasti mampus dalam jebakannya, tidak taunya kita masih hidup dengan selamat. Hahaha, tosu bau, perbuatanmu ini bahkan mencelakakan murid-muridmu sendiri dan permainanmu ini hanya bisa dilaksanakan untuk menjebak tikus dan binatang hutan Chong Gan Sian Jin tertawa bergelak sampai perutnya berguncang, akan tetapi gadis itu tidak dapat meniru suhunya. Wajahnya masih pucat dan diam-diam ia bergidik angeri. Teringat olehnya tadi betapa pedang ketua Kong Tong Pai itu hampir saja membabat putus lehernya, dan kalau hal itu terjadi, tentu dia hanya tinggal sebagai mayat yang tiada guna. Tiba-tiba Lilan memandang ke sebelah kanan. Gadis ini melihat betapa tumpukan puing di tempat itu bergerak-gerak aneh. Tentu saja pengelihatan ini mengejutkan hatinya dan gadis itu bersiap dengan muka ngeri. Jangan-jangan roh Tosu-Tosu Kong Tong Pai yang gentayangan untuk membalas dendam. Kalau hal ini terjadi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Bagaimana mungkin melawan arwah penasaran? Suhu, lihat itu, gadis ini berbisik dan Chong Gan Sian Jin menghentikan tawanya. Mereka berdua melihat betapa timbunan tanah itu bergerak semakin keras dan tiba-tiba muncul dua buah tangan berkulit hitam. Hek Moko Chang Gan Sian Jin berseru dan benar saja, setelah kedua tangan itu muncul dan menggapai-gapai di udara, menyusulah sebuah kepala yang aneh warnanya seperti kepala setan. Kiranya itu adalah kepala Hek Moko yang kotor terkena timbunan puing rumah dan coreng-moreng tidak karuan, dan setelah kepala itu nongol sebatas leher, Lilan menjadi tenang lagi dari ketegangannya. Moko, hayo lompat, hahaha, kau persis iblis yang bangkit dari kubur Chong Gan Sian Jin tertawa geli dan melihat betapa dengan susah payah iblis hitam itu menggerakkan tubuhnya membebaskan diri dari timbunan gedung. Hek Moko akhirnya berhasil. Meloloskan diri dan iblis hitam ini mengumpat caci dengan kata-kata kotor. Keparat, anjing Hinagina, tua bangka Jahanam itu. Kalau aku tadi tewas, tentu ku kejar rohnya dan ku cabik-cabik hatinya yang busuk melebih tahi kerbau itu. Hahaha, kau miring otakmu, Moko. Mana ada roh punya hati? Jangan-jangan hatimu nanti malam yang akan diganyang oleh ketua Kong Tong Pai itu. Cheneng Gan Sian Jin berkata dengan muka geli dan mengejek setan hitam itu. Hek Moko tidak menjawab dan lilan yak melihat keadaan laki-laki ini, mau tak mau juga ikut tertawa geli. Chong Gan Sian Jin yang merasa puas dengan pekerjaannya yang pertama ini, lalu mengajak dua orang itu untuk melanjutkan pekerjaan mereka yang kedua, yakni membuat kegemparan di Godi Pai. Seperti pula halnya di Kong Tong Pai, Chong Gan Sian Jin bersama Hek. Moko menyembunyikan diri dan menyuruh gadis cantik itu maju duluan. Gembong iblis ini memang sengaja hendak memperkenalkan murid perempuannya itu pada dunia, dan baru jika muridnya itu mengalami kesukaran, barulah dia sendiri muncul. Tentu saja sepak terjang murid Chong Gan Sian Jin ini menggegerkan dunia Kang Ou dan sebentar saja, gadis itu telah mendapatkan dua nama julukan. Di dunia pendekar dia disebut Tok Sim Sian Li sedangkan di dunia hitam dia bahkan dijuluki Chu Sim Sian Li. Dua nama julukan yang amat kontras menempel dalam diri gadis itu. Leng Kong Hsiang, Hwesio ketua Godi Pai yang amat sabar dan rendah hati, roboh di tangan Tok Sim Sian Li yang secara diam-diam dibantu gurunya dari tempat persembunyiannya. Hwesio itu tidak tewas, akan tetapi mengalami luka-luka yang cukup parah dan kedua kakinya remuk. Dan seperti juga ketika meninggalkan Kong Tong Pai, gadis ini menancapkan sebuah bendera keramat bergambar naga bermata hijau. Itulah bendera iblis, tanda pengenal yang dimiliki Chong Gan Sian Jin si pentolan hitam. Kegemparan demi kegemparan dilakukan gadis ini atas perintah gurunya, dan sebentar saja nama Tok Sim Sian Li amat dikenal orang. Apalagi ketika orang tahu bahwa gadis itu adalah murid Chong Gan Sian Jin si datuk iblis yang sekarang bahkan menjabat sebagai koksu di kerajaan Wu. Golongan pendekar benar-benar dicekam kegelisahan hebat dengan munculnya dua orang manusia jahat ini dan diam-diam di antara mereka terjadi isyarat rahasia untuk mencari jalan bagaimana mereka dapat mengenyahkan dua orang itu. Suatu hal yang amat sulit, bahkan agaknya tidak mungkin dilakukan. Dahulu, pada 30 tahun yang lampau saja tidak ada seorang ketua partai manapun yang mampu merobohkan Chong Gan Sian Jin. Padahal pada waktu itu manusia iblis itu bisa dibilang hidup sendiri, tidak terlindung oleh pasukan kerajaan seperti sekarang ini. Bagaimana mereka bisa memenuhi maksud mereka itu? Tiba-tiba mereka teringat kepada Yap Go An Sui, itu bekas jenderal muda dari kerajaan Yueh yang gagah perkasa dan memiliki kepandaian tinggi, akan tetapi betapa kagetnya hati parah. Pendekar ini ketika mendengar berita bahwa pemuda itu telah ditawan Chong Gan Sian Jin. Kalau sudah begini, siapa lagi yang akan maju? Dan pada saat mereka kebingungan inilah muncul berita baru yang menggirangkan hati mereka, yaitu tentang munculnya malaikat gurun neraka yang kini keluar dari tempat pertapaannya untuk menghadapi Chong Gan Sian Jin dan membebaskan murid tunggalnya, Yap Go An Sui yang gagah perkasa. Tidak itulah demikianlah, dunia Kang Ou kembali mengalami ketegangan dan diam-diam mereka ini lalu satu persatu secara menyamar pergi ke kota raja untuk menyaksikan terjadinya peristiwa yang tentu amat bersejarah itu, dan diam-diam orang-orang ini pun juga bersiap-siap untuk menyingsingkan lengan membantu pendekar besar itu dari ancaman bahaya yang tentu dipasang oleh Chong Gan Sian Jin. Si raja kaum sesat yang terkenal cerdik dan banyak akal itu. Dan atas keberhasilannya dalam melakukan tugas yang diperintahkan gurunya, lilan gadis cantik murid Chong Gan Sian Jin ini lalu meminta semacam balas jasa dari gurunya, yakni untuk merangkapkan Yap Go An Sui baginya. Itulah sebabnya mengapat Chong Gan Sian Jin lalu mengajak Hek Mo Ko mencari jenderal muda yang gagah perkasa itu dan akhirnya berhasil menawan pemuda itu akibat kecurangan Hek Mo Ko seperti yang telah diceritakan dalam jilid terdahulu. Pemuda itu mengeluh dan membuka mata. Mula-mula matanya silau ketika melihat sorot lampu yang terang-benderang di kamar besar itu. Pemuda ini tertegun dan mengingat-ingat bagaimana dia bisa tiba-tiba berada di tempat ini. Matanya berputar dan mendadak dia melompat bangun. Uh bukong berseru tertahan dan tubuhnya kembali roboh. Baru sekarang dia tahu bahwa tubuhnya diikat rat dengan dadung sebesar ibu jari tangan. Pemuda ini terkejut akan tetapi dia sama sekali tidak merasa cemas. Teringatlah dia sekarang akan semua yang telah terjadi. Mula-mula dia berada di tepi laut Tung Hai yang sedang bergemuruh di landa badai bersama Bue Eli, wanita cantik Selir Yun Chong. Di mana Bue Eli? Inilah pertanyaan pertama yang masuk di otaknya. Pemuda ini tidak memperdulikan diri sendiri dan yang digelisahkannya pada saat itu adalah Bue Eli, wanita malang yang terkena tipu muslihat musuh. Sementara matanya meliar ke sekeliling kamar, tiba-tiba dari luar terdengar langkah kaki yang halus perlahan. Cepat dia memejamkan matu dan berpura-pura masih pingsan, akan tetapi pendengarannya dipasang tajam dan sedikit bulu matanya bergerak untuk melihat siapa pendatang ini. Pintu kamar besar itu terbuka dari luar dan tiga orang wanita berpakaian pelayan memasuki kamar ini. Mereka tertawa-tawa genit dan membawa penampan yang penuh makanan dan yang menyiarkan bau harum yang sedap. Hai hai hik, si Ocia memang aneh wataknya. Ia menyuruh kita memasak daging naga arak merah. Bukankah hidangan begini biasanya baru dikeluarkan kalau ada pengantin baru? Aih, agaknya si Ocia malam ini ingin berpengantin baru dengan Yap Goanswe, hai hik. Sayang, kalau saja aku pun diperkenankan si Ocia untuk melayani Yap Goanswe, ah, betapa menyenangkan. Huh, pelayan seperti kita ini mana bisa bersenang-senang dengan pemuda tampan gagah perkasa seperti Yap Goanswe itu? Amoy, jangan berangan-angan terlalu muluk, pasanganmu adalah tukang kebun di belakang. Hoaxiu telah mengincarmu selama ini dan kau pun harus tahu diri, hai hik. Cih, siapa suka melayani Hoaxiu? Mukanya penuh bopeng bekas dimakan cacar, kalau kau mau, aliu, ambil saja dia dan gantikan aku nanti malam. Dua pelayan wanita ini saling berolok dan mereka tertawa-tawa genit dan bukong yang mendengarkan kata-kata itu, menjadi merah mukanya karena jengah. Pelayan-pelayan wanita ini agaknya bukan pelayan-pelayan yang baik. Mereka lebih pantas disebut wanita-wanita yang cabul dan tidak tahu malu. Dan kalau pelayannya saja seperti ini macamnya, tentu syocya yang dibicarakan itu akan melebihi para pelayannya ini. Diam-diam dalam hati pemuda itu timbul rasa tidak enak. Entah mengapa, terdapat firasat buruk di dalam hatinya, perasaan yang membuat pikirannya tiba-tiba gelisah tidak karuhan. Pemuda ini mengerahkan lewekang untuk mematahkan belenggu, namun betapa kagetnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa hawa sakti yang berpusat di pusarnya tidak dapat digerakkan, lumpuh akibat suatu totokan lihai. Tentu saja kenyataan ini membuatnya kecut dan terpaksa dia tidak berani banyak bergerak agar tidak menarik perhatian tiga orang pelayan wanita itu. Amoy, Aliu, tepat kalian keluar dan ambil arak sorga di dapur dalam tiba-tiba pelayan ketiga yang berpakaian kuning berkata kepada dua orang temannya. Tinggalkan hidangan kalian di sini dan biar aku yang mengaturnya. Cepat, sebelum Syo Chia datang. Hai hai Hik, Acang, kau agaknya ingin menikmati wajah ganteng Lep Goan Sui seorang diri di sini, ya? Hem, siapa tidak tahu akalmu ini? Dengan menyuruh kami berdua pergi, berarti kau mendapat kesempatan untuk mendekati pemuda itu dan siapa tahu kau dapat, HMM, HMM, dengannya. Amoy, tutup mulutmu. Sekali lagi kau membuka mulut mengejek, jangan salahkan aku untuk menampar pecah mulutmu yang kurang ajar itu. Hayo kalian keluar dan ambil arak sorga sebelum Syo Chia datang. Dan pelayan ketiga yang dipanggil Acang ini membentak dengan pipi merah dan rupanya dia adalah pelayan kepala, buktinya Amoy dan Aliu tidak berani main-main dengan pelayan yang satu ini. Dua orang pelayan itu bersungut-sungut dan mereka keluar kamar untuk memenuhi perintah pelayan kepala ini. Acang berdiri dengan muka merah dan bukong melihat betapa pelayan ini memiliki tubuh yang ramping menggiurkan. Karena pelayan ini membelakanginya, maka pemuda itu berani membuka mata lebih lebar dan pada saat itulah tiba-tiba Acang membalikkan tubuh ke arahnya. Yap Go Answe, kalau kau sudah sadar, harap jangan berpura-pura lagi. Syo Chia telah mengetahui keadaanmu ini dan tidak perlu lagi kau menyembunyikan diri. Bersiaplah, sebentar lagi Syo Chia datang mengunjungimu. Bukan main kagetnya pemuda ini mendengarkan kata-kata itu dan tanpa disadarinya lagi dia telah membelalakan matanya. Bukan main. Siapakah pelayan wanita ini? Bagaimana bisa tahu bahwa dia sebenarnya sudah sadar kembali? di sini, Terima kasih.